Sidang pleno verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi ini akhirnya meloloskan dua partai dari 18 parpol yang melakukan verifikasi. Meski sempat diwarnai protes dari partai yang tidak lolos, KPU Provinsi Jambi tetap meloloskan dua partai, yaitu Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Pengusaha Pekerja Indonesia. Sementara itu Partai Damai Sejahtera yang tidak lolos verifikasi protes dan menuding ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Merangin dan Sungai Penuh, sehingga tidak meloloskan partai tersebut. Ini ada jelas jelas jelas, dan bukannya ada. Diterima. Ya, diterima. Dan namanya ada di sini, Ibu Gini dan Ibu Rika. Ini supaya dicelas untuk kami ada. Nah, gitu. Jadi, kami sangat dirungikan di sini, Pak. Benar, sangat dirungikan. Jadi, hati-hati ini. Jadi, sudah kami dapatkan. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Ketua KPU Kabupaten Merangin dan Sungai Penuh. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi, Yaser Arafat, mengatakan, semua pelaksanaan verifikasi sudah dilakukan secara faktual dan telah sesuai dengan prosedur. Ini yang dijadikan objek keberatan sudah menjawab. Keberatannya kan ada katanya dari partai, yang mengatakan dia menyerahkan bekas. Komplen dari KPU Merangin mengatakan tidak menerima bekas. Di mana bekasnya, di mana bukti jatuh, tidak ada. Nah, ini yang kita masukkan, terbukaan. Ini tidak ada yang terkutu. Jadi, akun kandungi tasnya bisa dikatakan. Agustri, Jambi TV